di kesempatan gue bakal rekomendasi AC yang hemat listrik dan awet listriknya hanya 368 watt aja guys ya itu dua tia eh duduk Iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi channel gua nanda subhanallah kita bakal share nentang barang elektronik dan gue boleh di toko elektronik ya tempat menjual barang elektronik ya Nah disini menjual barang seperti seperti TV mesin cuci AC dan lemari es ya Nah jadi sepat ini gua bakal jawab dari salah satu subscriber gua bertanya ya jadi pertanyaannya seperti ini nah Bang rekomendasi AC 1pk tapi saya masih khawatir aku listriknya besar dan masih bingung pilih AC yang mana yang awet di kesempatan gue bakal rekomendasi ada AC yang hemat listrik dan awet ya dan tuh covernya bagus ya di sini sudah ada di depan kita AC beren ternama LG yang dual importer nah jadi sini AC ini udah hemat listrik dan hemat energi nah di mana hemat energi nanti kita bakal sharingnya dan sini AC nya ada satu pk ya di depan kita dan untuk fiturnya dia udah ada watt kontrolnya jadi watt kontrol itu maksudnya bisa mengatur listrik ataupun luatnya melalui remotenya Oke jadi bukan suhu bisa diatur lewat remote tapi watnya sudah bisa di AC LG nah keren banget kan dan selain itu juga di AC LG ini ada namanya auto cleaning ya di mana ini bisa pembahas mie bau biasa kan ada sering bermasalah situ ya terus bakteri dan jamur yaitu auto cleaning teknologi dari LG terus kita bakal bahas balik lagi ya ketahanan dimana di sini ada namanya Gopin nah dimana sini udah anti korosi dan anti karat ya lapisan eksklusif yang digunakan teknologi AC LG nah kita lanjut di sini gua bakal menjelaskan hai 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 nah jadi disini gua bakal share dengan kalian ini listriknya hanya 368 watt aja guys ya belan konfesional sebelumnya biasanya kalau kita tahu AC 1pk itu 900 watt ya Jadi kalau kalian beli AC 1pk ditanya dulu ya kan listriknya berapa Kak ya kan ataupun nanti di kota-kota kalian ya daerah kalian dan sini 368 watt yang 1pk yang untuk mode 40% ya dimana di sini kita kalkulasikan saja langsung ya 368 watt biasanya kita pemakaian AC ini kan rata-rata 8 jam ya perhari ya Nah biasanya kalau untuk kita kalikan itu bisa menghabiskan 229.4 kwh itu dikalkulasikan dan dengan pajak penerangan jalan atau dengan pajak penerangan jalan kita tuh 144,70 ya jadi kalian bisa simpulkan di AC ini perhari pemakaian 8 jam itu bisa menghabiskan 4253 rupiah aja ya keren kan dan terus kita kita kalikan 30 4253 dikali 30 hari sebulan AC LG yang 1pk ini bisa menghasil habiskan ya menghabiskan 127.590 rupiah aja ini kita bandingkan dengan AC konvensional yang listriknya 900 watt ya contohnya ya oke kita cek ya Nah seandainya ini 900 watt rata-rata pemakaian kita 8 jam biasanya 8 jam itu itu bisa menghabiskan 7,2 kwh 72 kwh loh besar ya kan kita kalkulasikan dengan PPJ 144,70 ya itu bisa menghabiskan perharinya 10.401 rupiah 30 rupiah 10.000 guys ya kan baninkan dengan tadi ya jadi 10.000 contohnya 10.401 rupiah kita kalikan 30 hari itu bisa menghabiskan biasa tagihan per bulannya 312 1230 rupiah 312.000 30 rupiah jadi 300 ribuan lah ya yang tadi untuk ACLG cuman 127an jadi kita bisa kurangin ya kan ibaratnya 100 kita ambil bulat aja ya 312 312 dikurang 127 itu hemat sampai 185.000an guys jadi beda banget kan ya kan bener-bener hemat ya kan jadi kalian bisa satu kenapa dipakai watt kontrol kalian bisa-bisa menggunakan barang elektronik lainnya kalau seandainya 900 kan wattnya ngepress gitu jadi kalian nggak bisa kadang kita bisa pakai baratnya mesin cuci yang lainnya memakai TV pakai gosokan kipas angin kalau udah listrik AC-nya besar gimana coba ya kan jadi nggak bisa berjalan secara bersamaan barang elektronik di rumah kita nah dan untuk kaparnya di LG ini garansi 10 tahun guys ya jadi aman ya kalian bisa kalau ada kendala di tempat kalian service center nya pasti ada di kota-kota besar di seluruh Indonesia jadi aman ya ini cover 10 tahun untuk kompresornya untuk PCB itu dua tahun ya untuk tipenya AC-nya T09 F5 nah jadi seperti itu ya di video kali ini semoga bermanfaat ya dan gue pengen tahu kalian nonton video dari mana apakah video ini bisa klik ini semangat dunia kali isi komentar di bawah ini kalian berasal dari mana dan cus Hai selamat menikmati selamat menikmati